Intro Tujuan pembelajaran kita adalah untuk memahami pengertian tujuan, fungsi, manfaat, teknik, dan strategi promosi Menurut Simamora, pengertian dari promosi adalah segala bentuk komunikasi yang digunakan untuk menginformasikan, membujuk, atau mengingatkan orang-orang tentang produk yang dihasilkan oleh organisasi, individu, maupun dalam rumah tangga Promosi ini merupakan salah satu kegiatan pemasaran yang penting bagi perusahaan dalam upaya mempertahankan kelangsungan ikut perusahaan serta dalam upaya meningkatkan kualitas penjualan Perlu kita ketahui bahwa pemasaran tidak hanya berhubungan dengan produk, harga produk, dan pendistribusian produk tetapi berkaitan pula dengan mengkomunikasikan produk ini kepada konsumen agar produk dikenal dan pada akhirnya dibeli Oleh sebab itu, dalam mengkomunikasikan produk ini perlu disusun strategi yang disebut dengan strategi promosi yang terdiri dari empat komponen utama yaitu periklanan, promosi, penjualan, publisitas, dan penjualan tatap muka Periklanan merupakan sebuah bentuk komunikasi non-personal yang harus memberikan imbalan atau pembayaran kepada sebuah organisasi atau dengan menggunakan media masa Adapun media yang bisa digunakan adalah televisi, surat kabar, majalah, internet, dan lain sebagainya Sedangkan promosi penjualan merupakan insentif jangka pendek untuk meningkatkan penjualan suatu produk atau jasa di mana diharapkan pembelian dilakukan sekarang juga Wujud nyata kegiatan promosi penjualan misalnya adalah diugral, pemberian kupon, pemberian contoh produk, dan lain sebagainya Lalu penjualan tatap muka merupakan sebuah proses di mana para pelanggan diberi informasi dan menjelaskan untuk membeli produk-produk melalui komunikasi secara personal dalam situasi supaya pelanggan tertarik untuk membeli produk yang ditawarkan Terakhir adalah publisitas Ini merupakan bentuk komunikasi non-personal dalam bentuk berita sehubungan dengan organisasi tertentu atau tentang produk tertentu yang ditransmisi melalui perantara media masa dan tidak dipungut biaya sama sekali tetapi bukan juga cuma-cuma Dalam memasarkan sebuah produk tak jarang para pelaku usaha mengandalkan event-event khusus untuk mempromosikan produk unggulannya kepada masyarakat Kegiatan tersebut sengaja dilakukan untuk mendukung strategi pemasaran sehingga produk yang dimilikinya semakin dikenal luas oleh semua lapisan masyarakat Berbagai macam strategi promosi pun dilakukan untuk menarik minat calon konsumennya dan meningkatkan loyalitas pelanggan terhadap brand image produknya Sebelum merencanakan dan menjalankan strategi promosi penjualan Sebaiknya menentukan terlebih dahulu tujuan promosi yang ingin dicapai Hal ini penting agar program promosi yang direncanakan bisa sesuai dengan tujuan utama yang ingin dipidik Beberapa contoh tujuan utama Misalnya memberikan daya tarik khusus bagi para pelanggan Kemudian meningkatkan angka penjualan Lalu membangun loyalitas konsumen dan lain sebagainya bisa kita tentukan sendiri Ada pun manfaat yang kita dapatkan dari kegiatan promosi tersebut Yaitu untuk mengetahui produk yang diinginkan para konsumen Kemudian mengetahui tingkat kebutuhan konsumen akan suatu produk Mengetahui cara pengenalan dan penyampaian produk hingga sampai ke konsumen Mengetahui harga yang sesuai dengan kondisi di pasaran Lalu mengetahui strategi promosi yang tepat kepada para konsumen Mengetahui kondisi persaingan pasar dan cara mengatasinya Dan untuk menciptakan image sebuah produk dengan adanya promosi Berikut adalah beberapa contoh cara promosi yang dapat kita lakukan Misalnya dengan cara dari mulut ke mulut atau testimonial Kemudian promosi melalui jaringan sosial Lalu loyalty programs Lalu membuat upselling Kemudian bisa mengadakan suatu pameran Membuat blog atau video Lalu bisa juga membuat stiker-stiker ataupun brosur dan lain sebagainya Salah satu hal yang harus diperhatikan sebelum melakukan promosi juga adalah Menentukan sasaran promosi dengan tujuan agar promosi yang dilakukan sesuai dengan target pasar Berikut ini kiat-kiat yang dapat membantu dalam melakukan promosi sehingga tepat sasaran Yaitu dengan menentukan target pasar Lalu menentukan tujuan promosi Kemudian membuat isi pesan yang menarik terhadap konsumen Lalu memilih sarana promosi secara tepat Dan yang terakhir adalah membuat anggaran promosi kegiatan Baik demikian penjelasan singkat dari saya tentang promosi ini Untuk lebih memperdalam materinya lagi Boleh silakan mempelajarinya di buku materi Nah, sebagai tagihan tugas pembelajaran kita pada materi promosi ini Kita akan berlatih membuat suatu promosi Jadi untuk bentuk formatnya Juga silakan diimprovisasi sendiri Boleh dalam bentuk video maupun dalam bentuk tulisan Maupun dalam bentuk gambar, pamplet, grosur, dan sebagainya Lalu untuk barang atau hal yang dipromosikan juga bentuknya bebas Boleh dalam bentuk barang maupun jasa Silakan dipilih Itu tugas latihan kita Dan ini juga merupakan tugas akhir semester kita nantinya Demikian Terima kasih Tetap semangat Dan selalu menjaga kesehatan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!